Persyaratan seorang kepala desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 tahun 2014. Dalam pelaksanaan pilkade serentak mendatang, Dinas Pemperdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tabalong pun sepenuhnya mengikuti Permendagri tersebut. Dalam Permendagri No. 112 tahun 2014 dijelaskan, syarat seorang kepala desa haruslah berkewarga negaraan Indonesia dengan berasaskan Pancasila. Calon kepala desa minimal lulusan sekolah menengah pertama dengan usia setidaknya 25 tahun saat mencalonkan diri. Calon kepala desa haruslah sebagai warga penduduk desa di mana ia mencalonkan minimal setahun dan tidak sedang menjalani hukuman pidana maupun pernah dipenjara. Status calon kepala desa juga tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai putusan pengadilan dan sebelumnya tidak pernah menjabat sebagai kepala desa selama 3 kali masa jabatan. Setelah turun dari Perbu, baru kita lepaskan ke BPD. Keseratannya seperti warga negara Indonesia asli, minimal 25 tahun tidak menjabat 3 kali dalam pidak desa, terpilih sebagai pidak desa 3 kali, tidak menjalani hukuman yang dicatuhi hukuman maksimal 5 tahun. Pendidikannya minimal apa Pak? Minimal kalau dibalik itu seperti SMP. Triutomo menambahkan jika nantinya di suatu desa terdapat salah satu calon yang diusung warga, sedangkan ada juga calon lain yang mengajukan diri, maka tetap diberlakukan penghutan suara terbanyak. Norman Syah, Sherly Nova Arianti, TV Tabalong melaporkan.